Halo teknolovers, membahas soal militer tuh selalu menarik. Nah kali ini kembali nih, aku hadir akan menyuguhkan informasi menarik seputar kekuatan tempur daratan. Untuk sektor ini main battle tank menjadi yang paling diperhitungkan. Nah berbicara unit tank, siapakah jadi rajanya di wilayah Asia Tenggara? Apa iya Indonesia dengan kekuatan militer teratas di wilayah ini? Hmm langsung simak yuk tayangan ini. Namun sebelum lanjut klik subscribe dulu ya sekalian del notifikasinya agar kamu selalu update informasi terbaru dan menarik setiap hari dari teknologi populer. Tank MBT PT 91M Malaysia menjadi negara pelopor hadirnya MBT alias main battle tank di kawasan Asia Tenggara. Tahun 2003, Angkatan Darat Malaysia menaikin kontrak pengadaan MBT asal Polandia ini sebanyak 48 unit dengan harga 375 juta dolar AS. MBT PT 91M lalu dikirim secara berkala mulai tahun 2007 hingga 2009. MBT ini kemudian dinamai pendekar. PT 91M merupakan tank jiplakan dari MBT Rusia T-72M namun sudah ditingkatkan kemampuannya sesuai standar NATO. Malaysia menjatuhkan pilihan kepada Polandia karena menganggap MBT PT 91M punya kualitas yang tak kalah dengan MBT produksi Rusia. Tank ini dipersenjatai sepucu cannon utama kaliber 125mm, senapan mesin kaliber 7,62mm, dan senapan mesin kaliber 12,7mm. Sementara untuk sistem proteksinya, ada Explosive Reaction Armor atau ERA, ERA WA-1 dan ERA WA-2. Untuk sistem kendali meriamnya, menggunakan FCS atau Fire Contra System Sagam Salfan 15. Nah, kabarnya menurut laporan dari BTDM Malaysia dari laman pikiran rakyat, PT 91M ini mempunyai mobilitas tinggi dan perlindungan armor paling hebat di kawasan negara sekitar, bahkan diklaim mampu memusnahkan MBT lainnya dari jarak 4 km. Tank Leopard 2 Salah satu tank terkuat di dunia saat ini, ialah Tank Leopard 2. Tank ini memiliki panjang hampir 11 meter, tinggi 3 meter, dan lebar 3,75 meter. Mesin 12 selindernya menghasilkan tenaga 1.500 daya kuda. Kecepatan tertingginya 68 km per jam, namun tetap disesuaikan dengan medan yang ditempuh. Nah, rata-rata di permukaan datar 30 km per jam, sedangkan untuk kecepatan mundurnya bisa mencapai 31 km per jam. Leopard 2 juga dapat melintas di medan air, hingga kedalaman 1,2 meter, tanpa bantuan apapun. Negara yang punya tank ini adalah Indonesia. Indonesia boleh saja jadi yang terkuat soal kekuatan militer di Asia Tenggara, tapi khusus untuk jumlah tank, rupanya kalah banyak dari 4 negara lainnya. Sebanyak 332 tank yang dimiliki Indonesia, membuatnya menduduki peringkat ke-46 di dunia, menurut data GFP. Indonesia mengandalkan tank tank perutama Leopard 2 buatan Jerman. Tenggara ini diboyong ke Indonesia pada tahun 2018 oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Sebanyak 103 unit tank Leopard 2 dalam 2 varian, 42 unit tank Leopard 2 A4+, dan Leopard 2 RI. Nah, untuk cabin tank, dilengkapi dengan pendingin udara dan 2 tabung untuk memasuk oksigen ke perangkat turbocharged dengan ompat awak di dalamnya. Dan untuk melindungi ompat awak, Leopard 2 memiliki sistem perlindungan dari senjata biologi dan kimia, sehingga awaknya akan tetap aman selama 48 jam. Teng T-72S Untuk tank satu ini dimiliki oleh Myanmar. Iya, Myanmar berada di rutan ke-4, dengan kepemilikan tank terbanyak di Asia Tenggara, totalnya 595 unit. Di antara semua tank yang dimiliki Angkatan Darat Myanmar, tank T-72S buatan Ukraina menjadi yang terbanyak unitnya, yakni 139 unit. Tank ini dilengkapi dengan Meriam Smoothboard D81125 mm, senapan mesin koaksial 7,62 mm, dan senapan mesin pertahanan udara 12,7 mm, yang dipasang di kubah komandan. Selain itu, T-72S juga membawa 45 butir amunisi 125 mm, di mana 22 butir di antaranya dibawa dengan korsel pemuatan otomatis. Terdapat sistem rudal anti-armor tank 9K-120 Esvir. Sistem ini dirancang untuk menyerang tank yang dilengkapi dengan ERA, serta target udara yang terbang rendah, jangkauannya 100 hingga 4.000 meter. Roda gigi berjalannya pun dilindungi oleh panel pelindung tipe Insang. Setelah memiliki tank mematikan ini, kini Myanmar mulai mengembangkan tank ringannya sendiri dibantu oleh Ukraina. Tank 54 Negara yang memiliki tank 54 ialah Thailand. Negara yang tidak pernah dijajah di antara negara Asia Tenggara lainnya, ternyata punya banyak sekali unit tank. Nah, di antara yang paling mematikan, ada tank 54 buatan China berjumlah 49 unit. Tank ini memadukan keunggulan dari tank tempur utama kelas dunia yang canggih, dengan tingkat informatisasi, kemampuan manuver, dan daya tembak yang tinggi. Sistem persenjataan yang dimiliki terdiri dari Meriam Smoothbord kalibar 125 mm, mampu menembakkan proyekter armor-piercing finn-stablished discording subwad, hack explosive anti-tank, dan rudal. Jangkauan rudalnya mencapai 5 km. Selain itu, 54 juga dilengkapi dengan fire control yang sudah distabilkan. Nah, tank 54 buatan Tiongkok ini mengusung mesin diesel berdaya 1.200 tenaga kuda, dan drive system hidromekanik, sehingga dapat berjalan pada kecepatan maksimum 70 km per jam, dan kecepatan lintas medan maksimum 50 km per jam. Sementara untuk menunjang performanya diberikan perangkat tambahan perlindungan, bernama GL-5 Active Protection System, sehingga makin memperkuat pertahanannya dari serangan musuh. Tank T-90S Vietnam Negara yang memiliki tank canggih satu ini. Yap, Vietnam bahkan jadi negara dengan tank terbanyak di Asia Tenggara. Raja tank tempur utama Asia Tenggara ini, punya 2.155 unit tank tahun 2021, dan berada di urutan ke-14 dunia. Dari semua jenis tank tempur utama, Pasukan Darat Tentara Rakyat Vietnam mengandalkan tank T-90SS kebuatan Rusia, salah satu tank tempur utama paling mematikan di dunia. Pasukan Darat Tentara Rakyat Vietnam memiliki 64 unitnya, yang dibeli sejak tahun 2017. Tank bermasa sekitar 46 ton ini memiliki keunggulan dengan persenjatan mematikan, sistem kontrol penembakan canggih, perlindungan armor berat, dan kemampuan manuver yang tinggi. Tank T-90S milik Vietnam telah dilengkapi dengan sistem perlindungan aktif Stora 1. Sistem ini dirancang untuk mengganggu rudal anti-tank modern. T-90S MBT dengan awak 3 prajurit, memiliki kecepatan jalan rata-rata 35 hingga 40 km per jam. Sementara kecepatan tertingginya, 60 km per jam. Sekali isi full, tank bisa mencapai jarak hingga 550 km. Tank ini dipersenjatai dengan senapan stabilisasi sumbu ganda 2A46M 125mm smoothboard dual axis dengan beban amunisi 42 butir, senapan mesin koaksial 7,62mm dengan beban amunisi 2000 kartrid, serta senapan mesin berat anti-pesawat 12,7mm dengan amunisi memuat 300 kartrid. Itulah tank terkuat di Asia Tenggara versi channel teknologi populer. Jika kamu punya tanggapan untuk bahasan tadi, yuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk klik like dan share video ini. Thank you for watching! Terima kasih telah menonton!